Ya selamat pagi Zizi, sebelum mulai aktivitas hari baiknya saya menyampaikan sedikit informasi tentang perkiraan cuaca hari ini khususnya di wilayah Bodetabek, kita mulai dari wilayah Bogor, ini diprediksi akan terjadinya hujan lebat, disertai dengan petir sama juga dengan malam harinya, nanti masih diprediksi terjadi hujan lebat dengan intensitas yang cukup tinggi nah biasanya kalau hujan lebat ini melanda di kawasan Bogor, ini akan pengaruhnya berdampak ke wilayah-wilayah lainnya nih coba kita lihat di wilayah Depok, ini juga diprediksi sama, pada siang hari akan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi disertai dengan petir tapi pada malam harinya nanti hujan lokal masih terjadi namun intensitasnya berkurang, lebih ringan kemudian kita beralih ke wilayah selanjutnya, di Tangerang ini juga sama diprediksi terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi namun pada malam hari ini intensitasnya berkurang menjadi lebih ringan, hujan ringan kemudian terakhir di kota Bekasi, ini masih diprediksi hujan lebat juga disertai dengan petir namun pada malam hari ini juga masih sama, terjadi hujan lebat disertai dengan petir juga nah menghadapi cuaca yang masih cukup ekstrim ini, terutama di beberapa wilayah yang tadi saya sebutkan ada baiknya Anda menyiapkan payung, kemudian juga jas hujan ataupun mantel bagi Anda pengendara bermotor agar dapat beraktifitas dengan lancar tentunya dan tentu jaga kesehatan selalu dan jangan ngebut di jalan, karena takutnya nanti jalanan licin, kemudian waspada angin kencang dan juga rawannya pohon tumbang Vivi, ya afi lari